Halo assalamualaikum welcome to my channel kali ini saya akan membuat dekorasi cermin dinding disini bahan-bahan cuman saya pakai pakai bahan-bahan bekas ya ini kacanya juga cuman bekas kemudian samping-sampingnya itu cuman pakai kertas katan biasa kemudian saya lapisin dengan kertas-kertas bungkus rokok itu ya saya minta di toko-toko itu ya di sini bahan-bahannya adalah kaca bekas tadi udah saya lapisin kertas dan isolasi untuk nanti ketika mau disemprot pakai piloks desa isolasi dan tutup semua ini banyak saya menggunakan kertas-kertas dus bekas itu ya saya minta di toko-toko itu kemudian petas karton gunting pena lem tembak itu kemudian piloks dan penggaris tetap utamanya kita akan membuat pola daunnya di sini saya menggunakan pola yang besar dulu ukuran 30 kali 30 nanti ini dijadikan dua bagian ya kemudian dari persegi itu kita bagi menjadi dua jadi segitiga kemudian kita gunting ini dibagi menjadi dua kita bikin daunnya kita lipat dan di habis lipat balik di bulat balik gitu ya ini hiasan ini lagi tren ya saat ini kayak palem-palemen kayak gitu setelah jadi kita akan lipat kita cari tengahnya dulu dipasin ini tuh udah tengah itu setelah itu setelah ketemu kita rekapkan biar apa namanya biar menyatu dulu setelah itu kita akan lem setelah itu kita akan lem kemudian kita setelah ketemu tengahnya kita lem setelah itu kita rekatkan kita pause lagi biar akan kenceng setelah itu seperti ini setelah itu kita akan lembut setelah itu kita akan lembut setelah itu kita akan lembut semuanya berulang-ulang seperti ini ya semuanya berulang-ulang seperti ini ya oke hasilnya seperti ini kita bagi menjadi dua bagian yang kecil saya menggunakan ukuran 20x20 kemudian yang besar saya menggunakan ukuran 30x30 kemudian saya sudah siapkan bukus rokoknya ini saya potong-potong dengan lebar 5 cm ini untuk melapisi kayu-kayunya pinggiran kayunya dan nanti untuk tempat menempel bunganya ya kita tekan-tekan biar merekat kita tutupin semuanya lapisan pinggir-pinggiran kayu nya kita tutupin semuanya lapisan pinggir-pinggiran kayu banenya kita tutupin kenceng enggak selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya kan talinya ini kan terus di atas kemudian saya mau bikin nanti jadinya tidur jadinya saya bikin ini di samping-sampingnya pakai skrup atau apa ya langsung dibautkan gitu kemudian kita mulai pasang kertasnya bunganya yang besar-besar dulu saya nah ini nanti begini caranya yang paling besar di atas di pojok-pojoknya kemudian yang kecil-kecil di samping-sampingnya sekarang kita mulai lem di bagian ujungnya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian setelah terpasang semuanya kita lanjut vlog semuanya ini hasilnya setelah di vlog semuanya kita nunggu sampai kering kita jembur dulu sudah kayak gini hasilnya ini gak nyangka ya ini dari bahan bekas semuanya jadi wow banget ya oke selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share juga ya terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati